Nah, ini ada dua senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili, ini panjang larasnya 60 cm ya. Ini ada dua seri ya, yang atas ini, yang chambernya warna merah, ada seri Wimax, yang bawah ini, yang chambernya warna kuning, ada serinya itu yang RPM. Nah, ini kebetulan ada satu sobat hunter yang rencananya mau order, tapi bingung mau pilih yang mana. Karena ini paket senapan angin yang saya siapkan, seperti yang ada di video, harganya sama, 3.300.000 rupiah. Masing-masing sudah ada teleskopnya, dan ini ada beberapa perbedaan fitur yang akan saya jelaskan dulu sebelum teman-teman nanti bantu pilih ya. Silahkan tulis aja pilihan masing-masing di kolom komentar, ya siapa tahu nanti untuk konsumen atau sobat hunter yang rencana mau order, ada bahan pertimbangan atau bahan masukan dari teman-teman sobat hunter yang nonton video saya hari ini. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasuna Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya. Sudah siap? Yuk, coba langsung saja saya bahas satu per satu, dan saya jelaskan detail dari masing-masing senapan angin yang saya siapkan di video ini. Oke, jadi ceritanya, ini ada sobat hunter yang mau belanja, lokasinya ada di Jawa Tengah ya, ini beliau mau cari senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya yang 38 mili. Nah, ini kan ada dua versi atau dua seri, yang di mana harganya itu sama. Yang atas, ini ada PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 38 mili. Ini chambernya itu yang monoled, rangkaian jadi satu, terus popornya itu standar, ada teleskopnya gamu, itu harganya 3.300.000 rupiah. Kalau yang bawahnya, ini ada PCP Predator Tactical juga, OD tabungnya sama 38, panjang larasnya 60, cuman bedanya ini ada serinya yang RPM. Bedanya itu kalau yang RPM, chambernya ini chamber tumbuk, masih chamber monoblock ya, dan popornya sudah lipat. Dapat teleskop basnel, ukurannya sama, 39x40 teleskopnya, dan dapat bawaannya itu, ini, ini sejarah 12 seharga sama, 3.300.000 rupiah. Nah, beliau ini bingung, saya juga bingung ya, mau merekomendasikan yang mana, karena keduanya ini memiliki spek, bukan spek ya, kelebihan dan keunggulannya itu sama, soal power, soal akurasi, soal bahan yang dipakai. Cuman perbedaannya ada di beberapa konstruksinya saja. Ada plus minusnya, yang ingin saya jelaskan dulu, mengenai kedua senapan angin ini. Oke, teman-teman bisa simak dulu, sebelum memberikan jawaban, kira-kira nanti pilih yang mana, pilih yang atas atau yang bawah, silakan teman-teman simak dulu saja, sampai habis, dan jangan di skip videonya. Oke, yang pertama saya bahas dulu yang atas. Senapan angin, PCP Predator Tactical, OD tabungnya 38 mili, ini panjang larasnya 60 cm ya. Ini serinya yang Wimax, seri Wimax ini rangkaian chambernya dia menggunakan model monoled atau rangkaian jadi satu. Yang plusnya, itu ya, plusnya dia kalau menggunakan chamber monoled, konstruksinya dalam itu lebih simpel. Jika maintenance atau perawatan, dia itu lebih simpel, nggak memakan banyak waktu, karena rangkaian jadi satu ya, lebih simpel. Terus, kemudian di bagian tengah ada handle grip namanya. Handle gripnya ini dia menyatu jadi satu dengan, kayak ada penyanggan ya, jadi satu, serombong laras, dan tabung. Sehingga untuk meminimalisir ketahan tembakannya, dia lebih ekstra, sehingga lebih aman, lebih mantup ya. Terus, kalau soal popornya dia standar ya. Nah, ini minusnya, kalau popornya ini dia standar kan nggak bisa dilipat, beda dengan yang ini nih. Kalau yang ini kan sudah bisa dilipat, nanti akan saya jelaskan sekalian ya. Kalau popornya ini masih standar, ya, nggak bisa dilipat, dan juga tidak bisa dioper ke popor lipat. Karena untuk dratnya ini, rumahnya berbeda. Terus, satu lagi, harga 3.300.000 rupiah. Ini kalau bawaannya yang seri Wimax, chambernya monoled, dia bisa diperkai dengan namanya teleskop. Nah, teleskopnya ini teleskop gamu, ukurannya 39x40. Yang dimana lensanya ini cukup jernih untuk di jarak maksimalnya 40-50 meter. Ya, mudah digunakan, dan pastinya ringan. Untuk teleskop ini ya, kalau saya pribadi yang sering saya pakai, itu memang bisa maksimal di jarak 40-50 meter. Mau dikombinasi ke senapan angin yang jenis apapun, bisa. Karena dia mountingnya itu 11mm, fleksibel. Ya, mudah digunakan. Terus, soal akurasi dan powernya, sama. Akurasi sampai maksimalnya 85 meter, karena larasnya panjangnya, ini 60 cm ya. Terus, untuk powernya besar, ya itu maksimal sampai fpsnya itu 850-1000an fpsnya. Jadi, kencang banget. Tekanan anginnya maksimal 2500 PSI. Nah, ini sama nih. Kalau diisi angin maksimal 2500 PSI, setelan power yang paling kencang, ya. Dia bisa digunakan untuk menembak sekitar ya, kurang lebihnya 10-15 kali shoot, kurang lebihnya. Kalau pengen jumpa tempakannya lebih banyak, setting A ini, untuk settingan powernya, ke settingan yang kecil atau medium. Kalau kecil, medium bisa sampai 25-an, sampai 30-an lah, kurang lebih. Ini tergantung settingan powernya atau tergantung nanti pemakaiannya. Oke. Harga Rp3.300.000. Dapat senapan angin tipe ini, ya CMD sudah monoled, terus dapet teleskop juga. Handle gripnya dia menyelombong jadi satu dengan serombong larasnya, agak kokoh, bagus. Tapi dia menggunakan powernya non-lipat, sehingga kalau disimpan yang di tempat minim, itu agak repot juga, ya. Terus, dari ini sudah, harganya sudah tahu ya, Rp3.300.000. Lanjut. Berikutnya di harga yang sama. Sama Rp3.300.000. Ini ada serinya yang RPM. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, ya. Seri RPM ini beda konstruksi dengan yang serinya Wimax. Bedanya, ini saya jelaskan dulu, ya. Yang pertama soal chamber. Nah, chambernya ini, bawaan dari RPM. Dia menggunakan chambernya model tumpuk, atau orang biasa menyebutnya di daerah kami, ya. Itu monoblock. Itu monoblock. Rangkaian dipisah dari chambernya, rangkaian valve, dan rangkaian, apa namanya, hammernya, dia dipisah menjadi beberapa bagian atau beberapa rangkaian. Ini minusnya, kalau pakai ini, dia kalau maintenance, bongkarnya agak lama, soalnya komponen part-partnya kan, dia dipisah-pisah nih. Kalau mau bongkar, dia itu, gimana ya? Rangkaiannya banyak. Ya, memakan banyak waktu, lah. Tapi, memiliki performa yang sama, ya. Terus, untuk hander gripnya, ya. Ini masih terpisah. Jadi, hander gripnya ini hanya menyerombong di bagian tabungnya saja. Kekot arasnya, ini hanya dibantu dengan cincin tambahan bagian depan. Ya, masih kokoh, masih bagus. Terus, lanjut lagi. Nah, ini yang istimewanya, kalau seharga Rp 3.300.000, dia dapat teleskop, dan popolnya ini dia bisa dilipat. Popolnya ini, popol lipat, ada settingan popolnya juga di luar, sehingga nanti kalau mau setting atau rubah powernya, itu nggak perlu dilepas, ya. Ini popol lipat, mudah dan praktis digunakan. Ketika mau disimpan di tempat yang minim, ya, tinggal dilipat saja. Ini plusnya, ya. Kalau menurut saya, plusnya, dia bisa dilipat atau bisa dipangkas tempatnya, jika nanti ingin ditaruh atau disimpan di dalam box, atau di tempat yang minim, lokasinya nge-press, ya. Itu kelebihannya, atau point plusnya. Terus, seharga Rp 3.300.000, ya, sudah dapat teleskop. Nah, teleskopnya ini teleskop, eh, basnel. Ukurannya sama dengan yang bawanya Wimax tadi, ya. Ini ukurannya Rp 3.400.000 x 40.000 persis, performanya persis, bahan yang dipakai juga sama. Cuma bedanya, dia beda merk dan beberapa model tampilan luar saja. Kalau kemampuannya, sama, ya. Terus, tambahan lagi, untuk bawaan dari senapan angin ini, seharga Rp 3.300.000, ya, plusnya, dapat mimis satu kotak jawara GR12. Hanya yang bawaannya seri RPM, ya. Kalau yang Wimax tadi nggak ada. Jadi, Rp 3.300.000, ya. Dia dapat mimis jawara GR12 bawaannya dari yang RPM Popol Lipat. Jadi, itu. Kalau soal akurasi dan powernya, sama. Karena dibekalkan dengan panjang laras yang sama juga, bahan juga sama, ukuran juga sama, tabungnya juga sama persis, kemampuan juga sama. Soal akurasi sampai maksimal 85 meter. Terus, untuk tabungnya kan 38 mili, nih. Tekanan angin maksimalnya Rp 2.500 PSI, ya. Terus, kalau untuk jumlah timbakannya, sama, ya. Tergantung settingan powernya. Kalau settingan powernya yang kencang, ya, sekitar 10-15 kali shoot. Kalau settingan powernya yang low atau yang kecil, medium, ya, sekitar 20-an kali shoot lebih, lah. Oke? Jadi, itu. Harganya sama Rp 3.300.000. Oke, ya. Paham, ya? Nah, jadi, kedua senapan angin tipe ini, sudah saya jelaskan, ya. Kesimpulannya, kedua senapan angin tipe ini, yang atas Wimax, yang bawah seri RPM Popol Lipat, memiliki performa yang sama. Fisik bagian luar-dalam, luar-lebihnya sama. Power akurasi juga sama. Cuma beda dibentuk saja. Dan beberapa fitur-fitur yang melekat pada masing-masing unit. Yang sudah saya jelaskan tadi di video ini. Bawaan teleskopnya, juga kurang lebih memiliki kemampuan yang sama. Cuma beda merk saja. Plus, ya, tambahnya, kalau yang seri RPM Lipat ini, dapat bonus satu kotak, Mimis Jawara G12, dengan harga yang sama. Nah, kira-kira, teman-teman suka yang mana, atau mau pilih yang mana, atau mau merekomendasikan yang mana, monggo, silahkan tulis kolom komentar. Nah, oke, ya, teman-teman sobat hunter. Untuk video kali ini, cukup sekian dari kedua senapan angin yang saya review. Ini harganya, keduanya sama. Di angka 3.300.000 rupiah. Ada beberapa perbedaan fitur dan kelengkapan yang didapatkan, bahkan untuk plus minusnya, sudah saya jelaskan sedetail mungkin, ya, tadi di video awal. Nah, kira-kira, setelah nonton video saya hari ini, teman-teman pilih yang mana, ya, pilih yang serinya Wimax Cember Merah, Cembernya itu yang Monolet, atau yang pilih Cembernya Kuning, Monoblock atau Cember Tumbuk, bawaannya dari RPM, popolnya lipat. Silahkan tulis kolom komentar masing-masing, dan, ya, yang order, semoga mendapatkan jawaban yang pasti. Dan, nggak bingung milih lagi, ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Mayasona Oficial. Sebelum saya tutup, dan terima kasih banyak untuk yang sudah belanja, senapan angin, atau pelengkapan hunting di Mayasona Oficial, ya. Semoga untuk produknya selalu membawa berkah, dan awet. Saya harus pamit untuk diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam Satu Laras dari Jawa Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya.